Nah ini mungkin yang kedua kalinya Cakuniru ngobrol-ngobrol di kebun porang. Langsung dengan beliau ini penggiat porang di Majalengka teman-teman. Jadi jangan ragu, misalkan teman-teman mau berniat cocok tanam porang. Mungkin porang itu apa, kebanyakan orang belum tahu porang itu apa. Cuman di sini di Majalengka dibudidayakan. Ini beliau penggiatnya di Majalengka itu mungkin salah satunya dari sekian banyak beliau ini sekaligus penggiat dan petani juga dan mungkin pengepul juga lah intinya. Jangan ragu, jangan takut untuk menanam, jangan takut wah ini gak laku, wah takut ini mana ini. Istilahnya tospeknya kedepan besar gitu. Mari kita ngobrol-ngobrol nih. Yang udah itu. Selamat pagi Pak. Pagi. Ini mungkin denger-dengar kabar nih saya juga baru ngeliat ini pohon-porang di sini. Jadi penasaran saya berkunjung ke sini. Terus teman-teman tuh banyak yang gak tahu itu porang itu apa. Jadi mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para petani dimanapun Anda berada. Memang saya tanam porang di sini lumayan ya. Ada sejak 2 tahun yang lalulah. Dan saya juga pengepul, produksi juga. Karena saya produksi dan saya kirim ke eksporti dan pabrik ya. Berarti jangan ragu ya kalau untuk menanam itu ya? Oh iya, insya Allah kalau untuk porang produknya masih bagus. Itu ke depan. Dan para petani di Majalengka dan sekitarnya masih banyak yang belum tahu ya. Belum mencoba untuk budaya porang. Jadi jangan ragu lah. Silahkan saja kalau Anda punya lahan. Apalagi lahan kosong, menganggur, tanamin saja. Nah itu mungkin penjelasan sebagian teman-teman yang menanyakan. Wah ini dijual kemana? Ini laku enggaknya? Mungkin ini penjelasan yang paling real sama pabrik ini. Kalau untuk para petani saya kira nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Anda bisa jual kemanapun. Pengepul-pengepul terdekat silahkan datangin. Dan saya kira justru kalau Anda punya lahan porang, pengepul yang akan datang ke lahan Anda. Nah itu. Yang khawatir. Jadi intinya... Saya inilah bisa jadi penampung dari hasil produksi nanti para petani semua. Jadi teman-teman punya porang itu nggak usah lari istilahnya cari pembeli. Nah itu bapak ini sendiri bahkan akan datang sendiri ke rumah teman-teman. Intinya di situ. Jadi jangan ragu untuk menanam porang. Jangan takut nggak laku. Ini pasti istilahnya. Walaupun teman-teman nanam, nggak jual juga. Pasti pengepulnya datang sendiri ke rumah. Itu intinya apa ya? Jangan khawatir. Karena kebutuhannya melebihi pasokan. Nah di situ. Jadi mungkin penjelasan ini sedikit sangat berhati untuk yang tidak tahu porang. Untuk yang ragu-ragu nanam porang. Jadi jangan takut menanam. Jangan takut istilahnya nggak laku. Inilah mungkin beliau ini salah satunya penggiat di majalah ingka mungkin satu-satunya. Dan mungkin menjawab keragu-raguan teman-teman yang istilahnya ragu gimana-gimananya. Ini mungkin penjelasan yang paling real dari bapak ini. Dan semoga kita semua sukses. Salam dari kami, petani porang Indonesia. Dan jangan sampai menyerah kutus asa. Terima kasih ini Pak wawancaranya. Mungkin ini pengatuan yang berharga ini buat teman-teman yang masih meragukan lagi. Nah itu teman-teman. Ini luas. Luas benar ini teman-teman itunya. Tadi sudah diobrolin sedikit mungkin yang ragu. Cukup sekian mungkin obrolan Ishak Kuniru pagi ini. Nanti suatu saat kita ngobrol-ngobrol lagi. Pas panen kita langsung kesini biar teman-teman menyaksikan langsung.